. Dilansir dari Detik Jateng, Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan sempat ada pertemuan antara ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Kuan Maharani, FX Hadi Rudiatmo, dan dirinya di Hotel di Solo pada Senin 12 Desember. Dalam pertemuan itu tak ada gubernur Jawa tengah sekaligus anggota PDIP Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah hal biasa dan rutin. Ketidakhadiran gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo bukan karena ada konflik atau alasan tertentu. Ia pertemuan Ibu Mega dan Mas Gibran kan dilakukan secara rutin. Ibu Mega sering bertemu dengan para kepala daerah dari PDI Perjuangan dan di situ Ibu Mega menyampaikan masukan-masukan. Ini bentuk perhatian Ibu Mega, kata Hasto dikutip dalam keterangannya. Dijelaskannya, setiap ke daerah, Mega Wati selalu semacam melakukan, scanning, atas wilayah itu. Begitupun saat ke Solo, karena berbarengan dengan menghadiri pernikahan Kaisang, Mega Wati juga melihat tata kota Solo, tanaman-tanaman, dan ruang publiknya. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengungkap tidak ada gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP dalam pertemuan tersebut. Gibran menyebut Ganjar langsung hadir di bandara saat momen mengantar Mega Wati pulang ke Jakarta. Gibran mengaku banyak obrolan dengan Mega Wati saat di hotel. Gibran mengaku banyak lejangan yang diberikan oleh Mega untuk dirinya. Pakar politik Universitas Gajah Mada Wawan Masudi menilai tidak hadirnya Ganjar dalam pertemuan tersebut adalah hal yang biasa. Wawan juga menyebut Ganjar sebelumnya sudah menyambut Mega Wati. Saya lihat biasa saja, sebelum acara juga Pak Ganjar sudah menyambut Bumega, kemudian komunikasi di situ juga. Bisa jadi sebagai gubernur pekerjaannya juga banyak. Dalam arti, wajar saja ketua partai mengkonsolidasikan sesuatu dengan para pemimpin sebuah daerah, jadi tidak berlebihan melihatnya, uang komunikasi politiknya berjalan terus itu, ucap Wawan saat dihubungi. Saat dimintai konfirmasi, Ganjar mengatakan jadwalnya cukup padat. Salah satunya agenda mengantar Presiden Joko Widodo ke Bandara Adi Sumarmu, Goyolali, usai rangkaian acarata syakuran pernikahan Kaesang Pangarep dan Arena Sofia Gudono. Namun, ia masih berkesempatan mengantarkan Mega Wati dan juga Puan Maharani di bandara yang sama. Pas pagi mengantar Pak Presiden, jadi jadwal agak padat, jadi nggak sempat jemput beliau ke hotel, jadi langsung ke bandara, kata Ganjar kepada detik jateng. Selama acara syukuran pernikahan Kaesang Arena, Ganjar juga mengatakan tidak sempat berbincang banyak dengan Mega Wati karena jadwal resepsi yang berbeda. Namun Ganjar sempat juga menjemput di bandara saat Mega Wati datang. Terima kasih telah menonton!